Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Lituk dan McOut mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Akil Razak Begitupun dengan Padi Awad dan Marcus Makwale Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Tepat pada menit ke-14, Alhapis yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas Mr. Gawang Tidak lama berselang pada menit ke-17, giliran Sidalbo yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Akil Razak Pada menit ke-21, lagi-lagi Marcus Makwale yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Kalamura Kendati kedua tim bermain dengan menyerang Skor 0-0 pun tidak berubah sampai babak pertama berakhir Pada babak kedua, di menit ke-54, Lituk mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih mengenai tiang gawang Dan pada menit ke-67, giliran Makwale yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Akil Razak Terima kasih telah menonton!